Sementara itu, Direktur Pediosenter DPW Nasdem Gorontalo Al-Yun Hippi membantah jika dirika memprovokasi masa aksi ke sekelompok wartawan yang melintas di depan kantor DPW Partai Nasdem Gorontalo pada Rabu 15 Mei 2024. Di hadapan sejumlah awak media saat gelar konferensi pers pada Kamis 16 Mei 2024 sore, Direktur Mediosenter DPW Nasdem Gorontalo Al-Yun Hippi mengatakan mereka hanya menyapa masa aksi projurnalis cyber yang tengah berorasi dari atas mobil dan melintas di depan kantor Nasdem. Namun tiba-tiba mereka berhenti di samping kantor Nasdem dan meneruskan orasinya. Karena masa aksi berhenti cukup lama dan terus berorasi menyebut-nyebut nama Partai Nasdem, ia mengajak para pendemo untuk masuk ke halaman kantor untuk berdialog. Yang tujuannya untuk menyampaikan kepada masa aksi untuk tidak mencatut nama Partai Nasdem dalam aksi tersebut. Sudah dalam temperamen Angmosis, terus saya bilang, mending parkir di dalam sini mobil kalian, orasinya di sini dan kita orang bicara baik-baik. Apalagi sudah menyebut-nyebut nama Partai Nasdem. Dan kalian lewat di depan kantor Partai Nasdem. Nah ini tentunya kita menginginkan mereka kita sengaja ajak ke dalam untuk menyampaikan sudah tidak usah lagi sebut-sebut nama Partai Nasdem. Cukup sebut oknumnya saja. Kalau memang kalian ada persoalan dengan karum, yaudah tidak usah dibawa-bawa nama Partai Nasdem. Toh karum juga adalah calon bupati. Kenapa tidak disebut saya calon bupati? Toh kalaupun kalian memang menuntut rasa keadilan, ingin mendapatkan rasa keadilan, silakan jalanur, tempuh jalur hukum. Nah ada kepolisian yang bisa kalian berikan laporan kalau kalian merasa keberatan, tersinggung dengan penyataan dari parung bagau itu sendiri. Sementara itu ditambahkannya Partai Nasdem prihatin dengan tindakan masa aksi yang menuntut pembuktian dugaan pelecehan profesi jurnalis, namun tidak menggunakan jalur hukum murni. Mengingat kasus ini sifatnya personal dan tidak ada kaitannya dengan kelembagaan Partai Nasdem. Tim Liputan Mimosa TV, Muartakan.